Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 9 Agustus 2024 Kita ada pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga, terpujilah engkau ya Bapak Untuk setiap kasih setia dan penyertaan Tuhan, tahan tentinya engkau nyatakan bagi setiap kami Terima kasih nafas hidup, kekuatan dan kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami Bahkan kesempatan untuk kami boleh belajar, bahkan mengerti akan kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah Tuhan engkau yang akan menolong kami Hikmat yang asalnya daripada Tuhan engkau boleh karuniakan Sehingga kami boleh sama-sama mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firmanmu Tuhan Sesuai seturut ganda Bapak di sorga Bersabdalaya Tuhan, karena kami telah siap membaca dan merenungkan firmanmu Di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Pembacaan kita terambil dari kitab Masmur, pasal 130, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedelapan Dibawah judul Seruan dari Dalam Kesusahan Nyanyian siara Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan Tuhan, dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara perbohonanku Jika engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan firmannya Jiwaku mengharapkan Tuhan Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Lebih dari pengawal mengharapkan pagi Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel Sebab pada Tuhan ada kasih setia Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel Dari segala kesalahannya Amin Tema renungan kita yaitu Tuhan, dengarkanlah suaraku Atau dalam bahasa Toraja Puang, tanding talingai, gamarangku Masmur 130 Disitu dikatakan ada luapan Perasaan yang begitu sungguh Pemasmur meratap dan berdoa Dalam suasananya yang begitu mengenaskan Ia berseru dan merendahkan hati di hadapan Allah Ia mengakui bahwa Allah begitu mengasihinya Dengan tidak mengingat kesalahan dan dosanya Pemasmur juga mengakui kuasa Dan keadilan Allah Sekaligus mengagumkan Kesabaran dan kebesaran Allah menahan diri Untuk tidak segera menyatakan penghukumannya Ia melihat kebaikan Allah melalui pengampunan Pengakuan ini sekaligus mengajak semua orang Untuk semakin menaruh harap hanya kepada Allah Sikap bergantung sepenuhnya kepada Allah Diperlihatkan pemasmur yang digambarkan Melampaui pengawal mengharapkan pagi Gambaran ini sekaligus menegaskan bahwa Pengharapan pagi yang akan tiba adalah Gambaran suasana baru ketika Allah mengampuni Membebaskan dan memberi semangat baru Baginya sebagai orang tertebus Kedahsyatan akan pengampunan Allah Bagi pemasmur sungguh mengalahkan akibat dosa Pemasmur mengajarkan kita Untuk berserah kepada kasih Allah Penyerahan diri disertai keberanian Memperdengarkan suara kepada Tuhan Pertanyaannya bagi kita Siapakah kita hingga kita berani Memperdengarkan suara kita Apa yang melayakan kita Jawabannya adalah karena Allah setia dan adil Ia tidak mengingat kesalahan kita Mengasihi dan dalam Kristus Yesus Ia mengadakan pembebasan Pembebasan yang memulihkan Karena Kristus melayakan kita yang berdosa Sehingga kita boleh layak datang memperdengarkan suara Sesungguhnya semua orang mendengarkan suara roh kudus yang menginsafkan Tetapi tidak semua orang meresponsnya Dengan keberanian Menyampaikan permohonannya Karena itu Setiap kali kita diinsafkan Mari datang dihadapan Tuhan Memohon pengampunannya Dan kita dikuatkan hidup Dalam pertobatan Amin Firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga Malah yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Akan kebenaran firmanmu Tuhan Yang boleh engkau perdengarkan kepada setiap kami Terima kasih Untuk anugerah keselamatan Yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami Sehingga ya Tuhan Kami boleh terus layak dihadapanmu Kami mohon ampun ya Bapak Jikalau ada dosa yang terus menerus kami lakukan Kami mohon ampun ya Bapak Biarlah ya Tuhan roh kudusmu yang menolong kami Untuk menjalani kehidupan ini Dengan senantiasa takut akan engkau ya Bapak Sehingga hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan Kami juga mau berdoa ya Bapak Untuk Ibu Pendeta Di dalam pelayanan dan keluarganya Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati Berkati juga Tuhan Yesus Untuk pengurus OIG Maupun program kerja yang telah disepakati Tuhan Biarlah dalam pelayanan ini Tuhan Senantiasa mereka mengandalkan Tuhan Dan boleh dikerjakan dengan baik ya Bapak Sehingga lewat pelayanan ini Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus Untuk setiap kami Dalam pekerjaan kami seri hari Apapun yang kami kerjakan Tuhan Senantiasa Tuhan berkati Biarlah Tuhan dalam pelayanan pekerjaan ini Nama Tuhan senantiasa dimuliakan Kami juga mau berdoa Bagi anak-anak dalam bangku pendidikan Mulai dari TK sampai perkuliahan Biarlah Tuhan yang memberikan roh hikmat Kemampuan dalam belajar Sehingga mereka boleh semangat Di dalam mengerjakan pendidikannya dengan baik Dan kelah Tuhan mereka boleh mencapai Apa yang mereka cita-citakan Seturut dengan kendak Bapak di sorga Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus Untuk jemaatmu yang saat ini terbaring karena sakit Mari Tuhan kiranya aku memberkati setiap makanan, minuman, serta perawatan Sehingga boleh mendatangkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja Terima kasih ya Bapak Mari Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini Biarlah Tuhan kami senantiasa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan Terima kasih ya Bapak Ini doa dan ungkapan syukur kami Kami nyatakan kepadamu ya Bapak Dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Amin Demikianlah renungan harian toraya kita pada pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus memberkati Shalom